banget lokasi kita gelap kita foto seperti ini bahkan keliatan bintang yang disana kita pake astrophotography Halo teman-teman, balik lagi di Pabeng Channel Oke, sesuai dengan judul di video kali ini saya ingin share pada kalian Google kamera untuk handphone ini yang saya pakai Vivo Y12 yang versi lama dia menggunakan chipset Mediatek Helio P22 bisa termasuk kentang Mediatek kita akan mencoba Geekcam Geekcam apa yang bisa dipasang disini dan juga sekalian nanti confignya juga kalau bisa Geekcam kita cari yang versi terbaru agar hasilnya lebih bagus Google kameranya dan juga hasilnya langsung saja lihat video berikut ini Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita ingin menggunakan Geekcam di handipo Y12 versi lama kebetulan saya cuma ada handphone ini kita maksimalkan dari kamera handphone teman-teman kita ya guys apapun yang kita punya ya teman-teman kebetulan saya pakai Pivo Y12 yang versi lama dan sini sudah saya update juga ya ini ke versi Android 11 ya teman-teman kalau kalian belum update bisa langsung update di pembaruan ponsel nah ini sudah saya update ke Android 11 dan ini fontouch yang versi OS 9 dan modelnya Yepipo 1904 atau Y12 yang versi lama jadi kita langsung aja buka Geekcam nya kita disini menggunakan Geekcam yang lumayan terbaru dari BSG 8.1 ini sudah saya download oke kita install ukurannya sudah timbul di layar depannya langsung saja guys kita yang namanya izinkan semuanya dulu ya sekali memang force close ya teman-teman jadi kita tekan lama-lama terus kalian langsung pilih ambil foto selfie teman-teman nanti juga mungkin banyak saya share Geekcam Geekcam untuk handphone Vivo ini ya teman-teman jadi pantengin aja channel ini nanti kita akan cari Geekcam yang terbaik atau yang paling bagus yang bisa dipasang di Vivo Y12 versi lama ini atau Vivo Y12 baru juga bisa guys oke langsung saja kalian masuk ke pengaturan dulu guys emang gak loading wajar guys RAM 3, 3, 2, prosesor pakai Mediatek lagi P22 ya sabar aja maklum kita punyanya cuma handphone ini ya kita harus maksimalkan kameranya guys oke ini loadingnya lumayan ya guys nah seperti ini dan kalian langsung aja masuk ke global atau nanti saya langsung kasih config untuk kalian jadi kalian gak usah setting-setting nanti kalian masukkan aja confignya langsung dan kalian langsung bisa gunakan Geekcamnya tapi tetap harus pakai cara yang pertama tadi untuk masuk ke dalam Geekcamnya itu tekan foto selfie-nya guys settingnya kurang lebih seperti ini ya guys jadi ini kalian aktifkan semua auto next sight focus tracking mesin foto dan disini anti bandingnya kalian pilih auto dan juga smartphone-nya ini kita pilih yang Samsung ya seperti ini ya guys langsung aja kalian kembali ke menu awal atau di bagian tampilan kameranya oke dia sudah berhasil ya teman-teman untuk selfie-nya kita lihat sudah berhasil juga oke gak terlalu macet ya teman kalian harus sabar aja ya ini kita tekan dulu ini ya udah berhasil ini udah kita pasang kita coba di video ini mungkin pengaruh dari saya merekam layar juga ini guys jadi handphonenya gak nge-lag ini video juga udah berhasil ada gerakan lambat tapi saya pikir ini bakal macet nanti kalau pakai gerakan lambat ya kamera kalau untuk Gcam ini kan yang penting itu mode malam ya guys sama mode potretnya mungkin sedikit lebih rapi dan HDR-nya lebih bagus disini kalian klik mode malam nah mode malamnya juga berhasil ya selamat menikmati oke guys kita akan memoto bintang yang ada di atas kita menggunakan astro fotografi ya guys ini kadangnya lumayan gelap dan di atas lagi ada bintang langsung saja kita gas guys oke guys ternyata bisa ya untuk kita memoto bintang menggunakan Y12 versi lama Android 11 menggunakan Gcam 8.1 astro fotografinya berjalan dengan bagus dan tapi kekurangannya hasilnya gak bisa dilihat langsung tapi kalian buka aplikasi foto ya guys jadi gak bisa langsung dilihat di Gcam tapi harus buka aplikasi foto baru kita bisa lihat disana tapi hasilnya sangat mantap sekali guys hasilnya itu seperti ini ya guys jadi seperti ini ya ini kita kecil pakai sepatu di atas motor nah seperti ini dia terang tapi kondisinya seperti ini gelap sekali guys jadi ini sangat worth sekali sangat pas sekali untuk dipasang di api pointnya ini point versi lama saya udah tes banyak Gcam tapi gak ada yang berhasil hasilnya hijau kalau ini dia pas banget lokasi kita gelap kita foto seperti ini bahkan kelihatan bintang yang disana kita pakai astro photography nah disini kita juga bisa setting untuk mematikan astro nya juga di bagian atas guys kalau kalian gak mau lama seperti ini kalian bisa pakai mode malam biasa cuma dia gak akan bisa seterang ini ya guys ini video gak bisa kelihatan guys disana banyak bintang oke sudah tersimpan oke nah untuk melihat hasilnya jangan langsung lihat disini ya kita lihatnya di gallery guys album disini saya sudah banyak foto tadi ya nah ini kalau misalnya banyak awan juga gak gak bagus juga dia oke seperti ini langsung saja lihat di screen youtube nya oke bagi kalian download linknya sudah saya taruh di deskripsi di bawah kalian tinggal download dan kalian bisa langsung coba di handphone kalian ya guys ini mungkin juga bisa di handphone oppo yang terbaru kayak A16, A54 dan lain-lain yang mediatek pokoknya guys dan snapdragon juga bisa mungkin oke sekian dulu video ini jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe bye 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 terima kasih aplausos 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 Terima kasih.